Review lengkap naik kereta dari Depok menuju Sukabumi Ya, perjalanan dimulai dari stasiun Depok dengan naik KRL komuter lain dan kemudian menuju stasiun Bogor Tapi kemudian akhirnya saya naiknya dari stasiun Bogor Paledang karena di stasiun Bogor tidak menjual tiket kosyo Nah, ini penampakan kereta gerbong eksekutif Ini restorasinya Nah, ini dia teman-teman gambaran gerbong ekonomi dan ini toiletnya Cukup bersih ya Nah, ini dia Nah, di dalam kita dapat colokan sehingga bisa ngecharge dan juga tempat minuman Kereta kita berjalan sekitar pukul 8.30 dari stasiun Paledang Kereta api atau KA Pangrango merupakan layanan kereta api penumpang kelas eksekutif dan juga ekonomi dengan rute Sukabumi Bogor dan sebaliknya KA Pangrango ini melayani naik turun penumpang di sejumlah stasiun pemberhentian seperti stasiun Batu Tulis, Maseng, Cigombong, Cicuruk, Parungkuda, Cibadak, Karangtengah, Cisaat, dan Sukabumi KA Pangrango sempat berhenti beroperasi pada 2020 karena pandemi COVID-19 dan adanya proses pembangunan sarana dan prasarana Namun, sejak 10 April 2022, KA Pangrango kembali beroperasi di rute yang sama yang menghubungkan kota Bogor dan kota Sukabumi PT Kereta Api Indonesia atau KAI memberikan kemudahan ini bagi pelanggannya untuk bisa membeli tiket kereta api juga secara online Nah, tepatnya mulai 1 Juni 2022, tiket kereta api Pangrango dapat dipesan melalui aplikasi KAI Akses atau agen penjualan tiket online dan minimarket yang bekerja sama dengan KAI Penumpang KA Pangrango di kota Bogor yang sudah membeli tiket secara online dapat langsung melakukan print di stasiun untuk naik baik dari stasiun Bogor maupun stasiun Bogor Paledang Nah, selain itu, pembelian tiket Gosio dapat dilakukan di hari yang sama di loket namun 3 jam sebelum jadwal keberangkatan Adapun tarif promo yang berlaku adalah Rp45.000 untuk kereta ekonomi dan Rp80.000 untuk kereta eksekutif Nama kereta api Pangrango ini sebenarnya diambil dari nama gunung yang terkenal yang berada di kawasan Taman Nasional Gede Pangrango di wilayah Kabupaten Bogor, Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi Namanya adalah Gunung Pangrango yang memiliki ketinggian 3.019 meter dari permukaan laut Nah, susunan rangkaian kereta api Pangrango pada awal beroperasi terdiri dari 1 lokomotif 3 gerbong ekonomi AC dan 2 gerbong eksekutif dan 1 gerbong kereta makan pembangkit Saat ini, okupansi kereta api Pangrango kelas ekonomi dianggap tinggi dibandingkan okupansi kelas eksekutif Sehingga menggunakan susunan rangkaian, 1 gerbong makan, pembangkit gerbong eksekutif, dan 4 gerbong ekonomi Ada pun jadwal keberangkatan dari stasiun Bogor Yaitu pukul 8.20 pagi, pukul 14.20, kemudian pukul 19.50 malam Sementara jadwal keberangkatan dari stasiun Sukabumi adalah 5.30 pagi, kemudian 11.25 menjelang siang, dan terakhir pukul 17.25 Sementara jadwal keberangkatan dari stasiun Bogor Sementara jadwal kembali terdiri dari stasiun Bogor